Pak Karo Provos, Pak Karo Benas, Pak Tantang Media yang saya hormati, belum saya menyampaikan tentang perlaksanaan 7 jam AKP yang terlangsung dari pagi. Sampai dengan pagi lagi ini kurang masih sekitar 18 jam. Saya bahwa Pak Karo Benas sama kali menyampaikan permohonan apa yang terbesar saya pada Rekan-Rekan media, mungkin di dalam peliputan tidak AKP hari ini ada hal yang kurang berkenan, atau ada hal yang membuat Rekan-Rekan biaya nyaman. Mungkin bisa terima kasih ya, saya mohon maaf bisa terima kasih pada Rekan-Rekan. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Rekan-Rekan media yang mengawal proses kinerja dari Timsus yang sudah dibetuk oleh Bapak Kapurin. Rekan-Rekan sudah memberikan informasi secara update kinerja dari Timsus dan juga memberikan kiterasi kepada masyarakat. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapurin agar Timsus bekerja secara kompara secara objektif dan akutabur. Timsus tetap saat Rekan-Rekan ini masih terus maraton, semuanya berkerja dan berproses. Untuk Timsus dibikinan penyirikan, nah seperti yang kalian ketahui, kita sudah melimpahkan 4 bekas pesangka ke JPU. Yang tersangka bernama IGNFS, kemudian tersangka bernama BKDR, kemudian Barada RK dan juga KM. Besok Timsus juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan ditengar keterangannya sehari-hari. Dan juga untuk Timsus masih terus melakukan proses penyirikan terkait dengan orang yang sudah direkomendasi oleh Ipsus Timsus untuk diproses objektif, ya ini masih berproses semuanya. Dan sesuai bagi Dawa Kapurin, Timsus bekerja paralel dan secepatnya untuk gerak ditutupkan kandungan tersebut. Dan demikian juga hari ini, di seberat khusus bersama Propan menggelar perlaksanaan tidak komisi politik dengan pelanggar atas nama IGNFS. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, dari bidang melakon yang sudah menengahkan pada hari ini, pembinaan bidang telah memutuskan secara kolektif pelajar kepada pelanggar PS, yang tadi sudah disebutkan, harus saya baca pulang kembali pada rekan-rekan bahwa sanksi yang didatutkan, yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan pasalah. Yang kedua, sanksi administratif berupa, yang pertama penempatan dalam tempat khusus ulamas 21 hari. Sebetulnya, hutan-hutan sudah menjalani pasus, ya tinggal hasil bisanya. Dan yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Aku, PT IH, sebagai anggota PORI. Ya meskipun yang bersangkutan mengagukan balik, ini merupakan hak yang bersangkutan. Yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 69, kita disempatkan untuk menyampaikan balik, salah satu pulis, tiga hari kerja. Selanjutnya, mekanismenya, sebuah dengan pasal 69, nanti untuk sekadar RIS, KKIP, banding, yang dalam waktu jangka 21 hari, akan memutuskan, ya, keputusannya. Apakah keputusan yang tersebut sama dengan keputusan yang disampaikan pada hari ini, aku ada perubah. Ya, kegigal yang bersangkutan pun sudah menerima apapun keputusan yang akan diambil oleh sidang balik nantinya. Ya, kemudian, bahwa proses persidangan yang secara maraton dari DATANAKAM, kita sudah, atau Komisi Tidak Politik memeriksa 16 orang. Ya, satu sebagai pelanggar atau sama ejen SS, kemudian 15 saksi. 15 saksi pun, ya, sebelum yang bersangkutan memberikan keterangan kepada pemerintah. Oke, kita lanjutkan, ya. Karena saksi tadi sudah diambil sumpah. Ini artinya yang memiliki kontrofensi juridik. Ya, ketika para saksi nanti dia memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum dan fakta kesidangan, maka dia memiliki kontrofensi adalah DATAN. Ya, diproses dengan proses teradilan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Ya, oleh katanya, pemerintah saksi menyampaikan kepada sidang majlis apa yang dialami dan apa yang dia lakukan. Kemudian, perusahaan yang juga saya rekamkan, tadi untuk saksi dibagi menjadi 3 cluster, ya. Jadi saksi yang pertama, 3 orang, ya, terkait menyangkut masalah cluster terkait penembakan Liga LJ di TKP BW3. Yang tadi ada Barada E, Barada E, tidak bisa dihadirkan dalam persidangan ini, karena yang disangkutan statusnya adalah justice kolaboratif yang diamanakan oleh LFSK. Kemudian yang hadir adalah Brigadier R dan saudara KM. Kemudian, cluster yang kedua adalah cluster terkait penyakit masalah obstruction of justice yang berupa ketidakprofesional di dalam parah TKP. Ya, tadi ada lima orang. Ya, kemudian cluster yang ketiga adalah bekai juga penyakit masalah obstruction of justice berupa merusak atau menghilangkan alat bukti CCTV. Itu semuanya sudah disampaikan ke anggota bidang komisi politik dan yang bersantukan 12 saksi ini mengakui apa yang dia lakukan. Dan juga yang pelanggar urgent efek juga sama. Tidak menolak apa yang dikantekkan oleh kesaksian para sisi tersebut. Artinya bahwa perbuatan tersebut betul adanya. Mulai daripada merekayasa kasusnya kemudian menghilangkan barang buktinya dan juga mengalahi-ngalahi dalam proses penyakit. Dan rekan-rekan bahwa tim ini masih bekerja kita masih punya 34 yang terbuka pelanggar ini juga masih berproses dalam waktu 30 hari ke depan tim bersama kropang juga akan terus karamalaton menggelap sidang tersebut. Tidak sama hal yang trinsipik karamalaton juga dicoba untuk menumpaskan berkait dengan masalah tersangka IWPC berkaitnya juga segera dilimpatkan ke JPU dan demikian juga tentang operasi ujahis juga harus berproses sepaknya juga itu segera dilimpatkan ke JPU sambil kita 4 berkas yang kita dilimpatkan di tahap 1 pun juga di Jaksa apabila terjadi Jaksa ada kita segera mengkapit dan bisa bisa ada misalkan P21 maka tahap 2 akan kita segera serahkan ke Jaksa yaitu barang bukti dan persangka ya jadi secara lain itu rukankan yang bisa saya sampaikan dari proses kegiatan pada hari ini insyaallah apabila ada update lagi saya akan sampaikan kepada teman-teman media semuanya yang terima kasih ada yang ditanyakan tidak ada makanya berarti kolektif kolegial dari ketua rakyat ketua dan tiga bukti sebenarnya sepakat untuk mengambil keputusan tadi itu itu kalau kalau lakukan sepat dari nanti ada di dispo yang dispo nanti akan menutupkan dan nanti melapaskan beberapa hari anda akan bisa sampaikan ya Pak, betul lagi Pak, sekarang ada perponongan 7-2 yang berhubungan ya, ya itu nanti apakah kemungkinan tidak berhubungan ya, ya ya, khusus untuk kasus IJF banding adalah keputusan final, final dan final tidak berlaku itu, tidak berlaku ketak, ya jadi keputusan banding adalah keputusan dan final dan nikah, sudah tidak ada lagi ya, oke rekan-rekan Pak, Pak yang tadi disebutkan yang diperiksa terancam 7 tahun itu untuk yang saksi kan Pak itu pasalnya pasal apa Pak pasalnya pasal apa aja pasalnya tapi sama gitu sama, sama ketika dia terbukti memberikan keterangan pasu di banding sidang, ancaman makanya mereka menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta yang disampaikan di sidang oke ini kan baru di sidang pertama kalau wakakak poli itu harus simpannya kalau misalnya ada banding atau ada yang di sini ya oke, cukup ya, teman-teman terima kasih teman-teman sekali lagi dan jangan sehatan semuanya